Intro Shalom, selamat pagi sudah terkasih Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Ayat perenangan kita pada pagi hari yang terambil dari Wahyu 12 Ayat 10-12 Dengan judul Perikop Nyanyian Kemenangan Saya akan bacakan ayat ini bagi bapak ibu saudara semua Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diurapinya Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut Karena itu bersuka citalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya Celakalah kamu hai bumi dan laut Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Saudara dalam perikop bacaan kita hari ini Yohanes menjelaskan penglihatannya mengenai kemenangan Allah Yohanes mendengar suara dari sorga Yang berisi mengenai pengakuan dari sorga bahwa Allah adalah raja dan penyelamat yang berkuasa menyelamatkan orang-orang percaya Ia telah mengalahkan musuhnya melalui karya yang telah dilakukan Saudara melalui perikop ini kita melihat bahwa Allah telah menang atas musuhnya Dan karya Allah ini juga mampu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya Karyanya ini dilakukan melalui Yesus di dalam kematian di kayu salim Kebangkitan dan kenaikannya ke sorga Melalui karyanya ini memperlihatkan bahwa di dalam Kristus ada kemenangan Saudara melalui renangan hari ini kita sudah melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menang dan berkuasa menyelamatkan Ia adalah raja yang berkuasa atas segala hal di muka bumi ini Dan tidak ada satu pun yang dapat melawannya Oleh karena itu sebagai orang percaya seharusnya kita bersuka cita atas kebesaran Allah ini Dan tetap hidup di dalam kebenaran Allah Saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Allah Sudahkah kita tetap hidup dalam kebenaran? Jika belum Maka marilah berdoa dan minta ampun kepada Allah Karena selama ini kita belum hidup dalam kebenaran Allah Dan buatlah komitmen di dalam Allah untuk terus hidup di dalam kebenaran Terima kasih telah menonton! Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat Kasih setiapmu Dalam kehidupan kami Kau telah mengizinkan kepada setiap kami untuk kami dapat bangun pagi hari ini Tuhan mengizinkan kepada setiap kami untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami di dunia ini Dan juga bersyukur Tuhan memberikan kepada setiap kami perenungan firman Tuhan yang dapat terus membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Membuat setiap kami menjadi orang-orang percaya yang terus semakin dewasa di dalam Tuhan Dan melalui perenungan kami pada pagi hari ini kami diingatkan Bahwa kau adalah Allah yang sudah menang Kau adalah Allah yang sudah berkuasa Kau Allah yang telah mengalahkan segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh di dalam engkau Kami sudah percaya kepadamu tapi kami belum hidup sungguh-sungguh di dalam engkau Tuhan Ampuni kami dan ubahlah kehidupan kami Sehingga kami dapat benar-benar menjadi pengikut Allah yang sudah menang Kami dapat benar-benar menjadi pengikut Allah yang sungguh-sungguh Yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Dan kami terus melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami Apa kami berdoa juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tanganmu Hanya di dalam namamu kami beruncah syukur Haleluya Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih